Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Tim Gabungan Badan Sar Nasional Sulawesi Barat resmi menghentikan pencarian korban hilang Sanang dan istrinya warga desa Kalonding yang tenggelam di Sungai Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, pekan lalu. Setelah melakukan pencarian selama tujuh hari terhadap korban Sanang dan istrinya, warga desa Kalonding yang hilang di Sungai Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Tim Gabungan Basar Nasional menyatakan resmi menutup pencarian korban. Ditutupnya pencarian korban hilang ini berdasarkan SOP yang dimiliki oleh Basar Nas dan ketentuan undang-undang yang menyebutkan batas waktu pencarian maksimal tujuh hari. Komandan Pos Basar Nasional Sulawesi Barat, Muhammad Fatur, mengatakan Tim Gabungan Basar Nasional yang terdiri dari Brimo Polda Sulbar, Sar Sulbar, Polsek Sampaga, BPBD Mamuju dan masyarakat Kalonding telah menyusuri Sungai Tarailu dari titik kejadian tenggelamnya perahu korban. Di desa Kalonding hingga Muara dan beberapa mil dari pantai Sampaga yang dibantu Polairut Polda Sulbar. Namun selama tujuh hari pencarian yang dilakukan tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan kedua korban. Olehnya itu pencarian resmi ditutup. Meski demikian warga Kalonding diharapkan tetap melakukan upaya pencarian keberadaan korban meski dengan menggunakan perahu katinting. Hari ketujuh ini kita sudah melakukan maksimal apa yang kami bisa bersama Tim Sargabungan bahwa kami mulai dari pagi hingga siang hari, kami sudah melakukan pengisiran mulai dari sungai hingga ke Muara Sungai Tarailu. Jadi selanjutnya apa yang harus ditutup Pak? Ya, jadi kami bersama dengan keluarga korban, aparat setempat, dengan pengundas tempat bahwa bersama Tim Sargabungan disepakati bahwa 15.10 operasi sar dinyatakan ditutup. Sementara itu keluarga korban cuma bisa pasrah saat Tim Sargabungan menghentikan pencarian dan Sanang dan istrinya di Mapol Seksampaga. Satu persatu tim gabungan yang terlibat dalam pencarian dipeluk oleh keluarga korban disertai isak tangis keluarga. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan. Terima kasih.